Intro Hi everyone, shalom, shalom Apa kabar saudara hari ini? Hari ini adalah hari yang baru Hari ini adalah Hari terakhir di bulan Oktober saudara Dan besok kita dengan semangat yang baru Memasuki hari yang baru di bulan yang baru Amin Tetapi sebelum kita menutup bulan ini saudara Kita mau belajar merenungkan firman Tuhan Dan kita mau menyembah Tuhan dalam tempat kudusnya Yang indah Haleluya Hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari kitab Ibrani 11 saudara Ibrani 11 ayat yang ke 6 Dikatakan seperti ini Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan Kepada Allah Sebab barang siapa berpaling Kepada Allah Ia harus percaya Bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah Kepada orang yang sungguh-sungguh Mencari dia Amin Nah Dari ayat ini saudara Kita tahu bahwa Dalam kitab hanya ada beberapa orang saja yang dikatakan Berkenan kepada Tuhan Salah satunya adalah Henok Jadi kalau ini ayat 6 Di ayat yang kelima itu berbicara mengenai Henok Yang hidup berkenan kepada Tuhan Bergaul karib dengan Tuhan Makanya Henok tidak mati Tetapi dia diangkat oleh Tuhan Saking karibnya saudara ya Nah Kita mau belajar Bagaimana sih Hidup berkenan kepada Tuhan Saudara masih tahu bahwa Anugerah Itu kita dapatkan secara gratis Kenapa kita dapat secara gratis Karena kita gak bisa Mendapatkannya Kita gak bisa membelinya bahkan Kita bahkan gak layak Untuk mendapatkannya Tapi Tuhan beri Itu anugerah Tetapi kalau berbicara tentang perkenanan Itu kita harus kejar Kita harus cari Kita harus usahakan Kita harus upayakan Saudara Amen Itu Perkenanan Nah kita belajar Dikatakan di ayat ini bahwa Tanpa iman Tidak mungkin Orang berkenan kepada Allah Ya Berapa banyak saudara Di tempat ini Ataupun saudara Yang mengisikan secara online Dimanapun saudara berada Mau disebut sebagai Orang yang berkenan kepada Tuhan Mau saudara ya Nah Dari ayat ini kita belajar Bahwa Tanpa iman Tidak mungkin Orang berkenan kepada Tuhan Terus Saya akan ulang-ulang saudara Kalau saya berbicara tentang iman Berarti Saya berbicara tentang percaya Kalau saya berbicara tentang percaya Berarti saya berbicara tentang Mengenal Kalau saya berbicara tentang mengenal Maka saya juga berbicarakan Tentang Berjalan bersama Ya Nah Dalam terjemahan Amplified Bible Dikatakan demikian But Without faith It is impossible To walk with God And please him For whoever comes near to God Must necessarily Believe that God exists And that he rewards Those who earnestly And diligently Seek him Jadi jelas disini Tanpa iman Saudara Mustahil seseorang Bisa berjalan Dengan Tuhan Bahkan Menyenangkan Tuhan Nggak mungkin Jadi dibutuhkan iman Artinya apa? Dibutuhkan pengenalan Untuk berjalan bersama Dengan Tuhan Amin Kalau saya nggak kenal Seseorang Nggak mungkin saya Pergi Atau jalan-jalan Sama orang itu Setuju ya Saudara ya Kalau saya Mengenal orang ini Dan saya mau Mengenal dia Lebih lagi Maka saya harus Membangun hubungan Dengan orang tersebut Ya Nggak usah Ngomong orang lain Misalnya saya Dengan istri saya Kalau saya mau Mengenal istri saya Lebih lagi Ya udah Namanya suami istri Tinggal bersama Sekamar Bersama Pergi bersama Refresing bersama Makan bersama Ya kan Nangis bersama Suka cita bersama Susah sama-sama Itu saudara Itu namanya Proses pengenalan Ya Diproses sama-sama Gitu Nah Proses pengenalan ini Kita akan Baca step by step Dari ayat ini Saudara ya Yang pertama Saudara Proses pengenalan ini Katakan yang pertama Adalah satu Ada usaha Dari setiap kita Untuk datang Mendekat kepada Tuhan Jadi niatnya dulu Saudara Mau mendekat Sama Tuhan Apa enggak Mari kita Introspeksi Hati kita Saudara Ya Dalam Tuhan Tidak ada kata terlambat Ya Tetapi kita mulai Dari yang namanya Niat Kemauan Mau enggak kita Mendekat sama Tuhan Mau enggak kita Mencari Tuhan Mau enggak kita Hidup bergaul Karib dengan Tuhan Baru Selanjutnya kita Harus menyadari Dan mengakui Bahwa Tuhan itu Exist Ada Tuhan butuh pengakuan Ya Tuhan harus diakui Keberadaannya Kalau manusia Enggak butuh pengakuan Saudara Kalau manusia cari-cari Pengakuan Nah ini Kawat Ya Tapi kalau Tuhan Dia harus diakui Keberadaan Tuhan Dalam hidup kita Harus kita akui Saudara Ini penting Baru yang ketiga Bagi yang sungguh-sungguh Dan bertekun Mencari Tuhan Maka Tuhan Akan memberikan Upahnya Atau Penghargaan Rewards Ya Jadi saya berbicara Ini dulu Saudara mau Berjalan bersama Dengan Tuhan Mulai dari yang namanya Mengenal Tanpa iman Tidak mungkin Nah Iman ini Tidak sembarangan Iman yang seperti apa Imannya harus Iman Karena mengenal Bukan iman Karena nekat Ya Iman karena Mengenal Untuk kita Sama-sama Berjalan Dengan Tuhan Dan menyenangkan Hati Tuhan Amin Nah Setelah kita Menyenangkan hati Tuhan Mencari Tuhan Mendekat kepada Tuhan Menyatu dengan Tuhan Maka dikatakan Bagi mereka yang Sungguh-sungguh Dan tekun Konsistently Ya Mencari Tuhan Maka Tuhan akan Memberikan upah Sebetulnya upah ini Berbicara tentang apa Dalam satu referensi Ayat saudara Tafsiran Saya mempelajari Bahwa upah Atau penghargaan ini Bukan berbicara Tentang berkat jasmani Bukan berbicara Tentang oh tiba-tiba Kita dapat uang Rejeki nomplok Gitu Bukan saudara Kita dapat kelimpahan Tidak Itu hanya sebagian kecil Tetapi upah Atau penghargaan Dalam referensi Ayat ini Dikatakan Mengacu kepada Hal-hal yang hilang Dalam hidup kita Oleh karena dosa Nah Apa yang hilang Oleh karena dosa Yang pertama Hidup Life Makanya Yohanes 3.16 Barang siapa Yang percaya Kepadinya Dia akan Mendapatkan Hidup Amen Tuhan Mengembalikan Yang kedua Terang Wow Waktu saya Baca ini Saudara Wih Ternyata Terang ini Hilang oleh Karena dosa Ya Makanya gini Saudara Kalau kita melihat Seseorang Kita gak Menghakimi Saya gak Menghakimi Tetapi Saudara Boleh buktikan Seseorang Yang hidup Dalam ketidakbenaran Pasti mukanya Suram Ya Haleluya Ya gak Tau ya Saudara sendiri Yang Ini Perhatikan nanti Ya Tapi Seseorang Waktu hidup Dalam dosa Maka orang itu Akan kehilangan Terang itu sendiri Nah Waktu kita Kembali Punya hubungan Dengan Tuhan Terang itu Dikembalikan Makanya Identitas kita Dikatakan Kamu Adalah Terang Amin Kemudian Yang hilang Dari kita Apa Kasih Makanya Yesus datang Kemuka bumi Yesus datang Ke dunia Untuk apa Mengembalikan Kasih Tuhan Yang kedua Kasih Kepada sesama Kasih ini Harus menguasai Setiap daripada kita Kemudian Apalagi yang hilang Oleh karena dosa Keserupaan Segambar God's image Imago Dei Keserupaan Dengan Tuhan Iblis Menyamarkan Kata-kata ini Dengan cara apa Waktu Iblis Ngomong kepada Hawa Kalau kamu makan buah ini Kamu akan menjadi Sama seperti Tuhan Ini kata-kata yang Menyesatkan Memelesetkan Kamu akan menjadi Sama seperti Tuhan Padahal kita ini Diciptakan sama Tuhan itu Serupa dan segambar Gitu loh Ya Nah Oleh karena dosa Keserupaan ini Hilang Makanya sekarang manusia Banyak mencari Image yang lain Akhirnya Lahirlah yang namanya Idol Pujaan Berhala Saudara Lebih daripada Tuhan Nah Keserupaan ini Dikembalikan sama Tuhan Kemudian yang terakhir Persekutuan ilahi Divine relationship Hubungan ini Dikembalikan sama Tuhan Persekutuan itu Artinya hubungan Dimana kita Menyatu dengan Tuhan Persekutu itu Artinya kita Menyatu Ini dikembalikan Itu yang dikatakan Rewards Atau upah Waktu kita Dengan tekun Dan sungguh-sungguh Mencari Tuhan Mendekat kepada Tuhan Saudara Ya Maka Keenam hal ini Saudara Hidup Terang Kasih Keserupaan Dan persekutuan Atau Menyatu dengan Tuhan ini Tuhan Limpahkan atas kita Tuhan kembalikan Atas kita Saudara Jadi gak usah ngomong Berkat Kenapa Waktu ini semua Dikembalikan Berkat itu Pasti ikut sama kita Perlindungan itu pasti Otomatis Pemeliharaan Tuhan itu pasti Amin Oleh karena itu Saudara Mari kita dapatkan Kembali Ya Hubungan kita Dengan Tuhan Pengenalan kita Akan Tuhan Mari kita sama-sama Terus mendekat Dan mencari Serta mau Mengenal Kristus Lebih dan lebih lagi Hanya di dalam Kristus Yesus Maka kita akan Mendapatkan Hidup Terang Kasih Keserupaan Hubungan dengan Tuhan Cuma lewat Anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Mari kita Sama-sama Saudara Kita senantiasa Mendekat kepada Tuhan Dan berjalan Terus bersama Dengan dia Maka hidup kita Senantiasa Pasti ada dalam Pemeliharaannya Kalau Tuhan berkata Aku akan Senantiasa Menyertai Engkau Sampai dengan Air zaman Itu bukan Janji palsu Haleluya Kita mau Katakan Sama Tuhan Bahwa Sedalamnya Hatiku Saat ini Tuhan Aku cuma Mau menyembah Engkau Aku gak Mau yang lain Yang Kau Mau Mencari Wajahmu Senantiasa Janjimu Seperti Mentari Yang Tidak Pernah Terlambat Amen Di dalam Hadiratmu Ya Tuhan Engkau Membentuk Hidupku Di dalam Keserupaan Akan Engkau Sedalamnya Hatiku Menyembahmu Dalam Kerinduan Ku Cari Wajahmu Sepasti Mentari Begitu Pun Janjimu Dalam Hadiratmu Kau Bantu Hidupku Semilir Angin Bertiu Secara Cahaya Terpancar Kasih Setiamu Tuhan Bagiku Senandung Simfoni Merdu Seindah Karyamu Nyata Begitupun Cintamu Bagiku Sedalamnya Hatiku Menyembahmu Dalam Kerinduan Ku Cari Wajahmu Sepasti Mentari Begitupun Janjimu Dalam Hadiratmu Kau Kau Bentuk Hidupku Semilir Angin Bertiu Secara Cahaya Terpancar Kasih Setiamu Tuhan Bagiku Yes Lord Senandung Senandung Simfoni Merdu Seindah Karyamu Nyata Begitupun Cintamu Bagiku Oh Semilir Angin Bertiu Secara Cahaya Terpancar Kasih Setiamu Tuhan Bagiku Senandung Simfoni Merdu Seindah Karyamu Nyata Begitupun Cintamu Bagiku Oh Jesus Kami Mau Mendekat Padamu Selalu Oh Semoga Semilir Semilir Angin Yang kami Rasakan Sekarang Semilir Angin Bertiu Secara Cahaya Terpancar Kasih Setiamu Tuhan Bagiku Senandung Simfoni Merdu Seindah Seindah Karyamu Nyata Begitupun Cintamu Bagiku Oh Semilir Angin Bertiu Secara Cahaya Terpancar Kesih Setiamu Tuhan Bagiku Bagiku Senandung Simfoni Medu Seindah Karyamu Nyata Begitupun Cintamu Bagiku Begitupun Cintamu Bagiku Begitupun Cintamu Bagiku Ku 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kasih setiamu Dan cintamu Ada atas kami Hari ini Sampai selama-lamanya Amen God bless you All worshipers Dimana pun Saudara berada saat ini In Jesus mighty name Amen